Johannes Leimena adalah orang paling jujur di mata Soekarno. Ini diterangkan secara gamblang dalam buku Pungkarno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis oleh Cindy Adap. Dan tak heran, semasa Soekarno menjadi presiden, Leimena hampir tidak pernah absen dalam kabinetnya. Sebagai seorang dokter, Leimena sangat peduli dengan kesehatan masyarakat. Salah satu warisan Leimena yang kita nikmati sampai sekarang adalah pembangunan institusi kesehatan hingga ke level kecamatan yang kita kenal dengan nama Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Kini perjuangan Leimena dilanjutkan oleh anak cucunya. Salah satu di antara mereka adalah Ali Muhammad Johan Suharli. Ali adalah anggota DPRD DKI Jakarta. Saat ini dia menjabat sebagai Kepala Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, BPPM, Partai Demokrat. Adalah gada terdepan Partai Demokrat dalam upaya menolong masyarakat yang sedang kesulitan, khususnya korban-korban bencana.